Halo-halo doers, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Oma Mami. Kali ini Oma Mami mau buat baju gamis buat kondangan. Tapi yang pengen bisa juga dipakai untuk hari raya, lebaran atau idul fitri. Nah disini Mami memakai warna hijau, warna yang biasa kita dapati identik dengan hari raya lebaran. Yang ternyata menurut cerita, warna hijau ini adalah warna kesukaan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pembuatan gamis kondangan ini, Oma Mami memakai kain satin maksmara warna hijau min sepanjang 2,5 meter. Dan kain tile mutiara, warna hijau wardah sepanjang 2,5 meter juga. Tapi mohon maaf ya, warna kain di video ini warnanya pudar karena alasan teknis. Eh kita ngomongin dulu kain tile mutiara ya. Nah kain ini kalau menurut pengalaman Mami itu adalah kain yang benar-benar menyesatkan. Bisa bikin esmosi dan membuat proses penjahitannya menjadi bertambah lama waktunya. Apalagi kalau kita nggak hati-hati, jarum bisa patah. Bahkan mesin jahit kita alat-alatnya seperti gagang mesin jahit, pataban, bisa rusak atau patah. Oleh karena itu ada beberapa penjahit yang tidak mau menerima jahitan dengan jenis kain seperti ini. Memang diperlukan ide kreatif atau trik tertentu untuk menjahitnya. Kalau untuk mutiaranya kita mudah saja melepaskannya yaitu menggunakan tangpen jepit. Tapi kalau untuk permata kecil-kecilnya agak repot ya. Nah disini Mami menggunakan kuku jari tangan Mami. Tapi ya kukunya jadi rusak dan jarinya jadi sakit. Kebayangkan dalam satu buah gamis saja Mami berhasil mencopot batu permata kecil-kecilnya ini sebegini banyaknya. Gimana kalau dua baju, tiga, lima? Ya tapi mau bagaimana lagi ya atau jika kalian mempunyai saran untuk bagaimana mencopot batu permata kecil-kecil ini bisa tolong ya tuliskan saran kalian di kolom komentar. Ya itulah salah satu resiko bagi para penjahit. Sekarang kita mulai untuk pembuatan baju gamisnya. Modelnya simpel saja ada bagian kerutan pada dadanya. Setelah kainnya kita gunting sesuai dengan ukuran polanya. Kita lanjutkan dengan menjahitnya. Nah menjahitnya ini terlebih dahulu pada bagian belakang ya kalau Mami. Nah disini kita satukan bagian belakang kain tile, begitu juga dengan bagian belakang kain satinnya. Kita jahit kasar dulu untuk bagian kerutannya. Jangan lupa untuk mencopot apakah ada mutiara ataupun batu-batu permata yang menghalangi bidang jahitan. Kita copot dulu supaya nanti tidak merusak mesin jahit kita. Jahit kasar juga kain tile bersama kain satinnya untuk bagian selecting. Lakukan hal yang sama pada bagian baju belakang yang satunya. Nah lalu satukan bagian belakang kiri dan kanannya. Tapi disini untuk penjahitan kain tile bagian bawah belakang dan kain satin bawah belakangnya Mami buat terpisah. Jadi tekniknya adalah seperti ini. Kita jahit dulu dari batas selecting ke bawah kurang lebih 15 cm. Setelah itu kita jahit dulu untuk bagian kain tilenya. Setelah itu rapihkan sisa kain tilenya. Dan pada ujungnya bagian atas kita gunting menyerong. Untuk kain tile bagian bawahnya ini kita lipat sehingga menjadi bagian luar rok. Nah setelah itu baru kita bisa menjahit kain satinnya meneruskan jahitan tadi yang 15 cm. Nah hasilnya menjadi seperti ini. Lanjut dengan menyatukan bagian belakang atas dan bagian belakang bawah untuk kita kerut. Nah jahit untuk bagian kiri dan kanannya lalu obras dan pasang dulu untuk sletting jepangnya. Nah untuk baju bagian belakang sudah selesai. Kita lanjut untuk baju bagian depan. Kita jahit kasar dulu kain tile yang sudah disatukan dengan kain satin bagian bawah depan. Lalu kita satukan dengan bagian dada atasnya. Kita kerut. Jahit. Setelah itu kita obras. Lalu satukan bagian depan baju dan bagian belakang baju. Jahit dulu untuk bagian bahunya. Nah untuk bagian pinggirnya kita jahit dulu bagian kain satinnya. Karena kalau untuk bagian kain tilenya itu kita menggunakan teknik stick balik. Untuk tutorial teknik jahit stick balik ada di video mami yang lainnya ya. Sekarang kita jahit untuk bagian lengan. Nah karena bagian lengan modelnya polos saja ya. Setelah kita jahit kita tempelkan ke bagian badan baju. Lanjut dengan mengelim bagian bawah baju. Nah untuk kain tilenya tidak usah dikelim. Jahit dan obras. Lanjutkan dengan menjahit untuk kain pelapis bagian lehernya. Dan akhirnya beres sudah pembuatan gamis kain tile mutiara untuk kondangan. Bisa juga kita padu padankan baju gamis ini dengan bolero yang sudah mami buat di video yang lalu. Nah silahkan mencoba dan terima kasih sudah menonton.